Kamu ingin wanita selalu penasaran kepadamu, ingin selalu digilai-gilai wanita, gampang. Satu kuncinya, jangan pernah nurut dengan wanita. Jangan pernah bisa di pick up dengan wanita. Jangan mau diatur wanita. Tapi kalau nanti saya nggak nurut dengan dia, saya takut mas nanti saya ditinggalkan. Kamu kan laki-laki, masa ditinggalin perempuan aja kamu takut? Kalau kamu laki-laki takut ditinggalkan wanita, jangan jadi laki-laki pakai BH. Karena gini loh, secara alam bawah sadar, secara kodat alamiahnya, sebenarnya wanita itu pengennya dikuasai, wanita itu pengennya di pick up. Wanita itu nggak suka dengan laki-laki yang nggak tegas dan pelenyak-pelenyak, nggak punya keputusan. Dan harap diingat, kalau kamu sebagai laki-laki sudah bisa di pick up dengan perempuan, kamu mau diatur-atur perempuan, kamu nurut dengan perempuan, perempuan itu akan bosan kepadamu, percayalah. Dan akhirnya nanti kamu mah tinggal selingkuh sama dia. Jadi, jadi laki-laki itu yang agak liar dikit gitu loh, agak brengsek dikit gitu loh, agak selon dikit gitu. Laki-laki itu dilahirkan untuk membuat keputusan, untuk memutuskan, untuk memberi ketegasan agar kamu ada harganya di mata wanita. Sejelek-jeleknya kamu laki-laki, semiskin-miskinnya kamu laki-laki, kamu harus punya harga diri di hadapan wanita. Dengan segala resiko. Kamu harus punya prinsip, secantik apapun dia. Kalau nggak mau diatur, nggak mau patuh kepadamu, tinggalkan cari yang lain. Tapi dia cantik mas, aku nggak bisa lagi mendapatkan wanita yang seperti, mas kalau kita cuma bicara kecantikan itu nggak mahal harganya mas, paling 200-300 ribu. Wanita itu yang bikin mahal itu pribadinya, perangainya, kesetiaannya, kepatuhannya, baktinya, bukan wajah cantiknya. Kalau cuma cantik 300 ribu dapet mas. Jadi kamu laki-laki harus punya nyali. Yang oke silahkan mendekat, yang nggak oke silahkan pergi gitu loh. Kalau mentalmu masih kalah dengan kecantikan wanita, kamu bukan laki-laki sayang. Oke ya, buat kalian, buat laki-laki, udah tahu rumusnya kan. Yang membuat harga wanita itu mahal, bukan karena wajah cantiknya. Tapi karena budi pekertinya, karena kesetiaannya, karena kepatuhannya, karena baktinya. Oke, salam, realistis, I love you, bye.